Pak Semi, saya di sini. Oh, iya, kegeser ya. Oke, baik Bapak Ibu, Saudara-saudara yang kasih Tuhan, selamat datang di acara debat 3 pandangan mengenai Tuhan atau Allah di dalam kekristenan. Ada 3 narasumber yang hari ini bersedia tampil bersama-sama dengan kita, yaitu ada Pak Benny Irawan, kemudian ada Pak Samuel Semi dan Pak Stephen Liao. Mohon kepada para peserta Zoom, audionya di-mute dulu. Kita berikan kesempatan untuk 3 narasumber ini nanti berinteraksi dengan kita semua. Saya persilakan pertama kepada Pak Benny untuk memperkenalkan dirinya, Pak. Selamat malam, teman-teman semua. Saya Benny Irawan. Saya berbicara sebagai unitarian walaupun saya tidak mewakili apa namanya, saya berbicara ini atas nama pribadi saya tetapi saya menyebut diri sebagai unitarian ya. Jadi saya seorang awam bekerja sebagai tukang kayu bukan tukang kayu ya, interior designer begitu. begitu saja. Terima kasih. Terima kasih. Pak Benny ini sudah lumayan sering berdebat. Setelah saya sudah pernah dengan bersama beberapa teman berdebat dengan Pak Budi Asali di Surabaya ya, Pak. Iya, betul, Pak. Kemudian kalau debat internet sudah pernah berdebat dengan Pak Dr. Weli Panden Solang, kemudian juga dengan Pak Deki Ngadas, masih tentang unitarian juga sesuai dengan pandangan yang Pak Benny pegang. Terima kasih, Pak Benny. Kemudian kepada Pak Samuel Siahaan atau Pak Damris, saya persilakan Pak untuk memperkenalkan dirinya, Pak Samuel, Pak Semi. Ya, bentar lo ya. Udah kedengeran suara saya? Sudah. Ya, salam kenal semuanya, para panelist, para sahabat yang hadir di sini, peserta Zoom, netizen, yang ada di, ini live YouTube atau enggak, Pak? Ya, di YouTubenya di GBI Agrape, teman-teman bisa nonton di sana. Ya. Terima kasih buat Tuhan kita, Yesus Kristus, Bapak kita yang di Kerajaan Sorga, atas menyelenggarakan, penyelenggaran acara ini, buat Pak Dede Wijaya, Pak Stephen Liao, Pak Benny, ini Irawan. Pak Dede Wijaya, ya. Jadi, saya Samuel Siahaan, saya seorang musisi, saya dulu praktisi atau lulusan dari desain produk industri, Tresak 92, bekerja sehari-hari sekarang sebagai penginjil dan musisi. basic saya dahulu dari Luteran, HKBP, Gereja Batak, ya. Dengan teologi Trinitas. Lalu, saya mempunyai pengalaman yang tidak dari siapapun, orang siapapun, pengalaman pribadi saya secara rohani, sehingga mengubah interpretasi saya, pengertian saya tentang Tuhan Yesus sekarang ini, sehingga saya, seperti teman-teman kenal sebelumnya, menganut teologi Wanus Penta Kosta atau Ala Esa. Itu saja dari saya yang singkat ini. Terima kasih, teman-teman. Terima kasih, Pak Semi. Pak Semi cukup aktif di dunia Mesos juga. Sudah sering berdiskusi mengenai pandangannya dengan Pak Kusnadi Pernah, dengan Pak Dance Pernah, begitu ya. Ya. Oke, terima kasih, Pak Semi. Kemudian kita persilahkan Pak Dr. Stephen Liao untuk memperkenalkan dirinya, Pak. Oke, baik. Suara saya terdengar, ya. Oke. Oke, selamat malam pada semua hadirin yang sudah hadir, dan juga Pak Moderator, dan juga para narasumber, teman-teman narasumber saya yang sudah hadir. Perkenalkan saya, namanya Stephen Liao. dan saya saat ini, atau kalau dari latar belakang, dunia saya sebenarnya kuliah kedokteran, dan setelah menyelesaikan dokter umum, saya tidak berlanjut ke spesialis, tapi memutuskan untuk melayani Tuhan, dan belajar teologi. dan akhirnya saya masuk dalam pelayanan sepenuh waktu, dan saat ini saya sedang melayani di gereja GBI Grafe, sebagai salah satu gembala, dan juga sebagai pembantu rektor akademis di Grafe International 7% Mineri. Oke, jadi, saya akan memaparkan posisi teritunggal, yang saya yakini adalah posisi yang akitabiah. Baik, terima kasih kepada Pak Stephen, mewakili posisi teritunggal atau terinitarian. Dr. Stephen sudah beberapa kali berdebat pernah dengan Pak Budi Asali dan Esra Soru, kemudian dengan Pak Muri Wali Yanto Matalu, dan beberapa perdebatan lainnya, dengan tiga dokter, yang tahun 2020, Agustus, itu pernah tentang empat pandangan jaminan keselamatan. Ya, Bapak, Ibu, Saudara, kita sudah sekilas mengetahui tentang para narasumber, maka tidak berpanjang kata, saya Dede Wijaya sebagai moderator dari Studio Grape di Sunter, mengucapkan selamat datang kepada para peserta Zoom di acara debat tiga pandangan kealahan dalam Kristen, dan juga para penonton di YouTube GBIA Grape, kami menyiarkan acara ini live di YouTube GBIA Grape, jadi jika 100 peserta sudah maksimal di Zoom ini, jangan berkecil hati, Anda bisa menonton di YouTube GBIA Grape. Nah, baiklah, tanpa berpanjang kata, kita akan masuk ke dalam acara yang sesungguhnya mengenai penyampaian materi dari tiga narasumber akan dimulai tujuh menit pertama oleh Pak Benny Irawan selaku unitarian. Saya persilakan kepada Pak Benny Irawan, Panitia, tujuh menit waktunya kita berikan. Baik, terima kasih. Saya langsung saja saya memberikan batasan yang jelas bahwa kata Tuhan dan Allah itu punya makna yang berbeda. Maaf, bolehkah dimatikan? Panitia, Dhamma, atau dimatikan? Oke. Oke. Jadi saya memberikan pemahaman yang jelas bahwa Tuhan dan Allah adalah dua kata yang punya makna yang berbeda. Jadi saya meyakini Yesus adalah Tuhan, tetapi bukan Allah yang maha puasa. Di sisi lain ada satu kata, ada juga makna lain dari kata Tuhan yang istimewa, yaitu sebagai penyebutan dari nama Allah yaitu Yahweh atau Yehova atau tetragramasi. Jadi Allah Tuhan dan Tuhan yang T-U-H-A-N-nya huruf besar semua itu mempunyai pemahaman yang berbeda. Nah sayang sekali di perjanjian baru Tuhan T-U-H-A-N yang huruf besar semua itu sudah lagi tidak dibedakan cara penulisannya. Jadi kalau di perjanjian lama ada pembedaan cara penulisannya kalau di perjanjian baru sayang sekali tidak ada. Jadi tidak sembarang kata Tuhan mesti diartikan sama. Mesti dilihat dulu Tuhan di satu ayat itu artinya apa. Begitu. Itu yang pertama. Yang kedua tentang Allah. Allah saya adalah Yahweh. Yaitu Allahnya Abraham Isaac Yaakob Allah yang maha puasa Allah yang tak pernah seorang pun pernah melihat dia Sorry Tolong layarnya jangan dirubah-rubah saya agak panik kalau begini. Tolong diatur Jadi tentang Allah kita menuliskan sebelum aku tidak ada Allah dibentuk dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Jadi Allah yang saya yakini adalah Allah yang tidak pernah berubah sejak jaman para nabi sejak jaman para rasul sampai saat ini Jadi kalau jaman dulu Musa beralahkan tritunggal atau oneness ya itulah Allah yang benar Tetapi kalau sejak dulu Allahnya Abraham Isaac Yaakob itu hanya satu tunggal ya tentu itulah Allah yang benar Jadi Allah yang saya yakini tidak pernah berubah tidak pernah lahir Allah yang baru kemudian Allah saya adalah sudah saya buat nadi Allahnya Abraham Isaac dan Yaakob dan juga adalah Allahnya Yesus yaitu Allah yang telah membangkitkan Yesus itulah Yahweh yang oleh Yesus disebut sebagai Bapak dan Bapak ini adalah satu-satunya Allah yang benar yang telah mengutus Yesus kemudian tentang Yesus siapakah Yesus Yesus adalah putusan Allah berkuasa penuh bertindak untuk dan atas nama Allah Yesus berkuasa mengampuni karena mendapatkan kuasa dari Allah berkuasa menghakimi karena mendapatkan kuasa dari Allah bahkan Yesus merasa mentah karena mendapatkan kuasa dari Allah kita menjelaskan Yesus adalah dia yang datang dalam nama Yahweh dia yang datang dalam nama Allah putusan Allah perantara antara Allah dan manusia kemudian tentang roh kudus roh kudus adalah unsur milik Allah yang bekerja sesuai dengan perintah atau kehendak Allah itu sebabnya di dalam bilangan 11 ayat 24 dan 25 roh kudus itu bisa dibagi-bagi jadi saya bacakan turunlah Yahweh dalam awan dan berbicara kepada Musa kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hinggap padanya dan ditaruhnya atas ketujuh puluh tua-tua itu jadi roh kudus itu bisa dibagi-bagi karena memang itu adalah kekuatan dari Allah kalaupun roh kudus itu dilambangkan sebagai satu pribadi itu adalah personifikasi dari roh kudus itu sendiri demikian juga dengan Yohanes 20 ayat 22 dimana Yesus dikatakan mengembuskan roh kudus untuk murid-muridnya jadi roh kudus itu adalah kekuatan Allah yang bisa dibagi-bagi dan diberikan kepada siapapun yang mau berjalan mengikuti kehendak Allah termasuk diberikan kepada Yesus secara penuh saya balik kepada Yesus yang menjadi masalah yang paling penting untuk dibicarakan Yesus ini saya meyakini memiliki pra-eksistensi sebelum menjadi manusia Yesus sudah ada sebagai apa sebagai makhluk ilahi tetapi dia bukanlah Allah yang maha kuasa makhluk ilahi ini yang kemudian menjelma menjadi Yesus dan kemudian sempat mati di bumi dibangkitkan kembali kembali menjadi makhluk ilahi makhluk ilahi itu seperti apa yang seperti itulah nanti keadaan umat-umat percaya akan diubahkan jadi di dalam 1 Yohanes 3 ayat 2 dikatakan kita ini anak-anak Allah hanya saja belum nyata keadaan kita nanti kalau Yesus sudah menyatakan diri kita akan diubahkan menjadi sama seperti dia dalam keadaannya yang sebenarnya jadi siapakah Yesus itu dulu seperti itulah Yesus akan menjadi dan seperti itu pula lah kita yang setia ini akan diubahkan oleh Allah demikian pengaparan awal dari saya sisa waktu yang tersisa silahkan dibuang saja terima kasih baik terima kasih kepada Pak Benny yang sudah memaparkan pandangan unitariannya kita lanjut kepada narasumber kedua Pak Samuel Siahan Pak Semi 7 menit waktu kita berikan silahkan Pak Semi baik terima kasih saya mau menyampaikan pengertian teologi berdasarkan Alkitab 7 menit sudah bisa dimulai sekarang timer sudah saya mau menyampaikan teologi berpengertian berdasarkan Alkitab murni tanpa intervensi dari doktrin apapun jadi saya mulai saja nih Keesahan Elohim adalah satu-satunya L sebagai yang mula-mula yang dahulu yang awal dan yang akan datang dan yang akhir jadi disini saja sudah dikatakan aku Alpha dan Omega terus Yahweh mengatakan atau Yehova mengatakan aku yang terdahulu dan kemudian aku yang dahulu sekarang dan yang akan datang jadi kalau yang namanya terdahulu pasti ada yang lebih dahulu tidak bisa kedua-duanya ada lebih dahulu pasti ada salah satu yang lebih dulu tapi itu dari pikiran saya saya tambah-tambahkan saja itu nah sekarang kita lanjutkan dalam Alkitab Perjanjian Lama Elohim menyatakan namanya dengan sebutan Tetragrammaton Yothefahhe atau Yothewawhe Yahweh atau Yehova hal ini sudah dikenal sejak zaman cucu Adam yaitu Enos hal ini tertulis dalam kejadian 4 E 26 lahiran seorang anak laki-laki bagi Seth juga dan anak itu yang namanya Enos waktu itulah orang mulai memanggil nama Yahweh kata Yahweh dengan huruf besar kata Tuhan dengan huruf besar semua diterjemahkan dari teks Ibrani yaitu Yahweh Maka setelah itu zaman ketika Yahweh bertemu dengan Yaakub pun namanya adalah Yahweh tapi Yaakub pun masih menanyakan siapa namanya saat dia bergumul dengan Yahweh itu kita baca di kejadian 32 E 29 bertanyalah Yaakub katakanlah juga siapa namamu tetapi sahutnya mengapa engkau menanyakan namaku lalu diberkatinya diberkatinya lah Yaakub disitu jadi di ayat selanjutnya Yaakub berkata bahwa dia telah bergumul dengan Allah kalau itu Allah yang adalah Yahweh dan namanya sudah disebut sejak zaman Enos masa Yaakub menanyakan lagi siapa namanya nah pencatatan kisah ini ditulis Elohim ditulis oleh Musa oleh lisan dari Elohim dalam kitab keluaran pun Yahweh menyatakan kembali soal namanya dan mengatakan pula bahwa itu sebutannya turun-temurun tertulis dalam keluaran 22 dan begitu seterusnya kepada para nabi namun dalam kitab Yesaya Yahweh berkata bahwa di masa depan Israel akan mengenal namanya dan mengerti bahwa akulah dia dengan nama Yesaya 52 sebab itu umatku akan mengenal namaku dan pada waktu itu mereka akan mengerti bahwa akulah dia yang berbicara ya aku jadi dari sini ada penelaran logis bahwa manusia akan mengenal dengan nama itu bukan dengan nama Yahweh ya makanya orang Israel dikatakan mereka tidak memahami aku dan tidak mengenal aku jadi Tuhan mau mengenal pada saat nanti bentuk imperfect pada zaman perjanjian lama dalam Yesaya 43 ayat 11 dikatakan Yahweh menyatakan dirinya sebagai juru selamat yang satu-satunya ya disitu dikatakan Anoki Yahweh Mosia jadi kata Mosia disini tidak pakai kata sandang H yang artinya bentuknya adalah kata kerja artinya dia itu sebenarnya penerjemahan yang paling tepat adalah akulah Yahweh pelaku keselamatan satu-satunya bukan sang juru selamat saja tetapi pelakunya karena bentuk kata di situ Mosia bentuk kata kerja ber nah dalam isi penyelamatannya sebagai predikatnya yaitu juru selamat atau disebut Mosia bukan Masihah Mosia nah Yahweh pun hanya mengutus dirinya sendiri karena sesuai dengan Yesaya 43 11 tadi bahwa dia pelaku satu-satunya bukan hanya gelarnya dia mengutus dirinya sendiri Yesaya 63 ayat 9 dalam segala kesesakan mereka bukan seorang duta atau utusan melainkan dia sendirilah yang menyelamatkan mereka dialah yang menebus mereka dalam teks asli disini dikatakan kata malah malah itu artinya utusan bukan malaikat saja ya dialah yang menebus mereka dalam kasihnya dan belas kasihannya ia mengangkat dan menggendong mereka selama zaman dakung kalah sejak dahulu kan jadi sejak semula konsep keselamatan hanya ada di dalam satu pribadi saja bahkan seluruh karya penciptaan hanya dilakukan satu pribadi saja atau satu oknum ayat 9 ayat 8 yang seorang diri membentangkan langit dan melangkah di atas gelombang-gelombang laut yesaya 24 ayat 24 beginilah firman Tuhan penembusmu yang membentuk engkau sejak dari kandungan akulah yehova yang menjadikan segala sesuatu yang seorang diri membentangkan langit yang menghamparkan bumi tidak ada yang mendampingi aku disini kalimatnya siapakah yang menampingi aku dalam teks asli bukan kalimat pertanyaan saya lanjutkan maka berdasarkan konsep dari Taurat maka Yahweh adalah sang juru selamat itu sendiri inilah alasan Yesus dibunuh karena pengakuannya sebagai Mesias atau Mosia anak manusia anak ala juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud nah jadi sampai disini saya jelaskan dulu Lukas 2 ayat 11 kalau dikatakan telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan maka Tuhan disini huruf kecil T huruf besar sudah pasti mengacu kepada Elohim Sang El itu sendiri gak ada yang lain pada zaman para rasul beberapa dari para rasul memiliki pandangan kalau Yesus adalah anak ala yang bukan ala Bapak itu sendiri jadi wajar memang pengertian ini sudah ada sejak zaman para rasul pengertian Yesus bukanlah Bapak karena disini dikatakan pada Yohanes 14 ayat 8 kata Filipus kepadanya Tuhan tunjukkanlah Bapak itu kepada kami itu sudah cukup bagi kami artinya Filipus berpikiran bahwa Yesus bukanlah Bapak saya ilangkan dulu konteks predikat Allah dan Tuhan jadi kalau sudah dikatakan Bapak maka dia Tuhan yang adalah Yahweh dan dia adalah El yang adalah Elohim jadi Filipus sendiri dari para rasul ini pun yang dekat dengan Yesus pun menganggap seperti itu Yohanes 14 ayat 9 kata Yesus kepadanya telah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu Filipus namun engkau tidak mengenal aku barang siapa telah melihat aku ia telah melihat Bapak 30 detik lagi ya jadi sampai akhirnya Yesus mendegas kembali soal pengertian dirinya dalam Yohanes 8 ayat 24 karena itu tadi aku berkata kepadamu jika kalau kamu tidak percaya pola dia kamu akan mati dalam dosa jadi sampai disini saya rasa sudah cukup Pak tentang penjelasan saya pernyataan Yesus sebagai Allah yang satu-satunya dalam pengertian orang Ibrani tidak ada maka dia menyamakan dirinya dengan Allah Allah yang satu ini tidak ada Yesus adalah menjadi sama seperti Allah artinya ada dua atau ada tiga pengertian orang Ibrani terima kasih terima kasih Pak Semi yang mewakili pandangan Oneness Pentecostal atau Sabelianisme kita berlanjut ke narasumber yang ketiga Dr. Stephen Liao mewakili pandangan Trinitarianisme 7 menit waktu kita berikan ini saya share screen ya biar kelihatan juga oke sudah dapat ya baik saya akan memaparkan tentang Tritunggal pertama saya ingin menyatakan bahwa manusia tidak mungkin mengenal Tuhan mengenal Allah kalau bukan Allah yang memperkenalkan diri kepada manusia kita tahu bahwa Allah adalah pencipta dan sebagai pencipta dia pasti adalah pribadi yang sangat unik dan tidak bisa diselamakan dengan ciptaannya yang manapun juga pasti ada perbedaannya dan Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya tetapi manusia tidak punya hak untuk menciptakan Allah menurut pemikiran manusia oleh karena itu ketika kita ingin mengenal Allah yang benar Allah yang sungguh-sungguh benar kita harus melihat apa kata Allah tentang dirinya sendiri kita tidak bisa menggunakan pemikiran kita oh Allah lebih enak seperti ini Allah itu lebih gampang dimengerti seperti ini dan lain sebagainya yang kita tuju bukanlah gampang dimengerti yang kita tuju bukanlah enak di pikiran kita tapi yang kita tuju adalah Allah itu seperti apa dia menggambarkan dirinya sendiri dan untuk itu kita harus masuk kepada Alkitab karena Alkitab adalah peningkapan Allah tentang dirinya sendiri dan berdasarkan Alkitab kita mendapatkan ada beberapa hal yang sangat jelas di dalam Alkitab dan Tritunggal adalah hasil seseorang atau orang Kristen yang ingin menggabungkan semua yang Alkitab katakan tidak hanya berat ke satu sisi tapi semuanya digabungkan dan Alkitab dengan tegas mengatakan misalnya bahwa ada satu Allah Tritunggal sangat menekankan bahwa hanya ada satu Allah Allah yang Esa bukan itu hal yang diperdebatkan ini konsisten diajarkan di dalam ulangan nama yang empat Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa 1 Timotius 2 ayat 5 di pernyian baru Allah itu Esa Esa puluh dia menjadi pengantaran antara Allah dan manusia jadi Allah itu Esa tetapi Alkitab tidak stop sampai di sana Alkitab Allah menyatakan dirinya bahwa dia eksis dalam tiga pribadi ada tiga pribadi yang bisa kita bedakan yang bisa kita pisah-pisahkan perannya tiga pribadi yang berbeda yang masing-masing disebut Allah yang satu itu jadi bukan tiga Allah yang berbeda tapi tiga Allah yang sama tiga pribadi yang pada ada Allah yang sama tapi tiga pribadi dan ketiga pribadi itu diperkenalkan atau diperkenalkan diri sebagai Bapak kemudian Putra Yesus dan kemudian Ruh Kudus dan ketiga-tiganya adalah satu Allah yang sama dan disitulah kita mendapatkan doktrin terhitunggal sehingga kesimpulan yang Alkitabi adalah Allah yang Esa itu Allah yang satu itu eksis dalam tiga pribadi yang berbeda namun satu hakikat ini bukan kontradiksi kalau Anda mau sebut ini misteri silahkan misteri dalam pengertian tidak ada ciptaan lain yang seperti itu sehingga kita tidak bisa membandingkannya oh ini seperti seperti air lah seperti matahari lah seperti apalah tidak ada yang persis bisa menggambarkannya karena Allah adalah pribadi yang unik tetapi ini bukan kontradiksi kalau kontradiksi adalah satu Allah dan tiga Allah nah itu kontradiksi satu pribadi dan tiga pribadi ya itu itu kontradiksi tapi satu Allah tiga pribadi ini bukan kontradiksi karena satunya kealahannya tiganya adalah kepribadiannya dan doktrin tritunggal ini adalah doktrin yang menyimpulkan semua yang Alkitab ajarkan sangat mudah sekali untuk menekankan sebagian yang Alkitab ajarkan lalu kita bisa jatuh kepada dua ekstrim yang diwakili oleh teman-teman moderator saya hari ini kalau kita terlalu menekankan perbedaan antara pribadi-pribadi Allah kita akan jatuh kepada subordinationism dimana ujung-ujungnya nanti ada ala besar ala kecil Bapak dianggap ala yang lebih besar Yesus dianggap sebagai ala kecil atau hanya sejenak makhluk ilahi atau lain sebagainya itu karena menekankan sebagian ayat yang membedakan membedakan Bapak dengan Yesus Kristus ayat itu ada sebenarnya yang dibedakan bukan kealahannya tapi dibedakan pribadinya tetapi jatuh kepada kesalahan yang satu lagi adalah terlalu menekankan kesatuan terlalu menekankan kesatuan dan ayat ini ada juga sebenarnya kita mengajarkan kesatuan antara Yesus dengan Bapaknya tapi kesatuan dalam keilahnya kesatuan di dalam keteritunggalannya tetapi jelas bahwa kalau ini terlalu ditekankan tanpa memperhitungkan yang perbedaan-perbedaannya maka akan jatuh kepada modalisme mengkolapskan kealahan kepada hanya satu pribadi ini adalah modalisme atau oneness atau apapun sabilenya seperti ini topik ini sebenarnya panjang sekali kita tidak mungkin bisa membahasnya secara tuntas jadi saya hanya akan banyak berfokus kepada masalah Yesus Kristus nomor satu Alkitab jelas mengajarkan Yesus adalah Allah keilahian Yesus Kristus Yesus disebut Allah banyak sekali ayatnya Yohanes 1 ayat 1 sebenarnya Yohanes 1 ayat 1 ini bertentangan dengan unitarianisme sekaligus bertentangan dengan modalisme karena dikatakan pada mulanya adalah Firman Firman itu bersama-sama dengan Allah ini menentang modalisme dan Firman itu adalah Allah ini menentang unitarianisme banyak sekali ayat yang mengatakan Yesus Allah Titus 2 ayat 13 Yesus disebut Allah yang mahasisar dan juru selamat kita Ibrani 1 ayat 8 bahkan Allah Bapak menyebut anaknya sebagai Allah 2 Petrus 1 ayat 1 Yesus Kristus adalah Allah dan juru selamat kita kemudian di dalam Yudas 1 ayat 4 juga dia disebut sebagai Allah penguasa dan Tuhan kita Yesus Kristus banyak sekali pikirnya tidak mungkin bisa membahas semuanya Yesus memiliki sifat Allah dia maha kekal dia adalah Alpha dan Omega tadi sudah disebut juga dia imutabilitas dia tidak berubah kalau tadi ditekankan Allah tidak berubah Yesus Kristus juga tidak berubah dikatakan Yesus Kristus sama kemarin sekarang sampai selama-lamanya Yesus adalah Jehovah Jehovah adalah nama Allah tertunggal jadi Jehovah adalah nama Allah tertunggal Jehovah bisa mengacu kepada Bapak Jehovah bisa mengacu kepada Yesus Jehovah bisa mengacu kepada Ruh Kudus dan faktanya Jehovah ada terlihat di dalam pergini nama padahal Bapak tidak pernah terlihat tetapi Jehovah terlihat siapa Jehovah Jehovah yang terlihat di pergini nama itu adalah Yesus Kristus Yesus bertindak sebagai Allah dia adalah satu pencipta yang tadi sudah disebut juga kemudian yang sangat jelas sekali Yesus disembah Yesus sendiri mengajarkan bahwa kita tidak boleh menyembah siapapun selain Allah dan Yesus disembah tapi selain itu saya juga menekankan bahwa Alkitab juga menegaskan kepribadian yang terpisah antara antara putra dengan Bapak mereka adalah pribadi yang berbeda Yesus sendiri menegaskan bahwa dia dengan Bapaknya adalah dua pribadi yang berbeda makanya mereka menjadi dua saksi ya waktunya Pak Steven dan kemudian dalam satu Yohanes 5 itu dengan lo kurus mereka menjadi tiga saksi jadi itu jelas sekali mengajarkan terhitungkan baik terima kasih tujuh menit berikutnya sudah disampaikan Pak Steven mengenai posisi